jadi kita tidak perlu pencet senjata yang di bawah ini mah bro ya tinggal yang di kanan nih bawahnya ulti nah tinggal sekali doang sekali pencet lagi oke wih dapet lagi oh nunggu disini enak banget ya wulis deh abis memang hai wasa mabro apa kabar semuanya jadi kali ini mabro coba mau kasih tau ke kalian settingan atau sensitivitas di season yang baru sekarang nih mabro ya updatean terbaru ini banyak banget perubahannya ya oke dari lobbynya terus basic basicnya mabro ya ada fitur fitur baru ya controlsnya juga di reset ya mabro ya terus kasih tau semuanya ya mabro jadi kalian harus tonton sampe habis ya oke di updatean terbaru ini mabro tambahannya tuh disini ada split row btn one tap weapon switch btn yang sebelumnya tuh gak ada ya oke jadi kayak one tap weapon switch btn ini gunanya tuh kalo kalian aktifkan ya mabro ya kalian tuh bisa ganti senjata secara cepat gitu mabro walaupun sebenernya sama aja ya watchnya gak aktifkan karena sama aja ketika kalian tau kan nih yang di controls ini mabro ya tuh di bawah itu ada tombol senjata ya oke misalnya ya ini diaktifkan kita ke basic lagi one tap weapon switch btn sama split row btn kita aktifin nah keluar tuh mabro ya nah switch di pojok kanan tuh mabro ya yang ada panah-panahnya nah ini kalian bisa ganti senjata dari sini tinggal pencet jadi kalian tidak perlu pencet senjatanya ya mabro ya terus disini juga split row btn jadi kalian taktikal sama letalnya tuh udah tersedia disini ya jadi kalian tidak perlu dipencet untuk ganti dulu ke letal dari taktikal misalnya misalnya dari smoke kalian mau ke bom itu kalian harus mencet dulu biar ganti ke bom baru kalian nempar nah itu gak perlu ya sekarang udah ada split row btn ya mabro tulisannya seperti itu ya oke jadi sudah dikeluarkan ya pencetannya disini udah kepisah gitu ya jadi lebih gampang mabro ya lebih mudah tapi kalau oca sih ya kalau main di hp tombolnya jadi banyak mabro ya jadi malah sedikit merepotkan kalau oca ya kalau misalnya kalian player ipad baru deh itu lumayan sekali mabro oke oca langsung exit dulu ya mungkin di game ini oca aktifin tapi itu bukan settingan oca ya oke karena ini baru jadi kita coba aja ya mabro ya terus oke kita ke brnya nih mabro ya brnya sih oca belum nyoba ya mabro ya oca masih standar default settingan sebelumnya ya belum ada yang dirubah-rubah oke kita langsung ke controlsnya aja nih mabro kalian lihat disini ya nah oke nih sedikit tips untuk kalian yang nembak gak kena maksudnya kayak gak kepencet gitu ya mabro ya misalnya kalian tombolnya disini nih oca opacity nya oca 100% ini dulu tombol tembakannya di pojok kiri atas caranya itu kan kalian pasti gini nih nah kalian gini kan nah pas kalian tembak tuh biasanya tuh gak terlalu kena gitu mabro ya di pojok kiri atasnya caranya tuh scale nya dikecilin dulu ya soalnya kalau misalnya gede gini kalian pojokin gak bisa sampe pojok banget caranya scale nya dikecilin dulu nah dipojokin dulu ketika udah mojok banget baru kalian gedein mabro nah seperti gitu ya nah jadi max gitu kan jadi udah gak mungkin gak kepencet lagi sih mabro ya biasanya kalian kepencetnya tuh bagian yang kosong gitu mabro tapi beneran itu agak-agak beda sedikit beda di update-an sekarang mabro ya biasanya sebelumnya gak ada masalah gak kepencet sekarang tuh kayak wow kadang suka ghost touch gitu oca bingung kenapa ya mabro ya semoga bisa di fix lagi ya di lobby juga rada ngelag mabro ya kalau kalian tau terus kita kemana nih ya banyak fitur baru sih ya efek-efek nih efek baru jadi kalau kalian nembak musuh tuh darahnya kalian bisa ganti ya mabro ya jadi berhasil pake skin legendary atau mythic aja nih dalam gratisan ya jadi misalnya kalian punya skin epic skin biru ya yang rare itu misalnya kalian aduh gue pengen banget di skin legendary biar ada efek-efek ya kasih ini aja efek-efeknya nih mabro ya efek-efek bisa diganti warna biru, hitam, kuning, pink, hijau kalau oca pake classic flash ya mabro ya warnanya pink ya tuh ya oke kalian kalau mau liat nih oke kalian pause aja mabro ya tuh ya semuanya masih sama sih serba sama ya oca mau ngasih tau ke kalian mabro ya kalau sensitivitas oca tuh masih sama ya oke mungkin beberapa dari kalian setelah update rada kesel bingung lewat kalian kriset sensitivitas berasa berubah menurut aja sensitivitasnya tidak ada berubah kalau misalnya ada berubah itu dikit banget ya mabro ya karena gameplay oca masih sama ya enak-enak aja ya oke sensi oca gak ada yang oca urubah ya kamera sensitivity firing sensitivity masih sama semua gyroscope sensitivity semuanya masih sama ya mabro ya oke sensitivity switch ini pake switch yang while opening ADC mabro ya yuk mantep dah pokoknya ya terus oca udah nentuin kamera FOV yang terbaik buat oca berapa ya mabro ya sebelumnya itu di 75 kalau nggak 70 deh kalau nggak salah ya sekarang oca di 77 mabro ya nggak beda jauh lah ya tapi ini worth it sih ya FOV itu penting banget mabro ya atau kalian mau langsung latin ke 90 nggak apa-apa kalau kalian orangnya nggak gampang pusing kalau oca gampang banget pusing ya jadi ketika kalian pake yang 90 itu kan viewnya jadi kayak ngezoom out gitu ya mabro ya tapi ketika kalian ngescope itu langsung ngezoominya tuh bikin kaget mabro makanya oca rada aduh bahaya men kalau misalnya 90 ya bagusnya pake shotgun nah kalau pake shotgun mungkin worth it ya worth it banget sih kalau pake shotgun FOV 90 ya dan baiknya disini tuh sensitivitas sudah bisa di upload ya jadi kalian tidak perlu takut misalnya kehilangan sensitivitas kalian kalian tinggal upload sensitivitas selama kalian dikasih nama aja mabro ya nama apa ya misalnya ucd gate gitu ya oke disini ada tuh uploadannya location upload ya disini ada ucdz tuh ya mantep mabro ya sudah tersimpan dalam akunnya jadi ini updateannya agak lebih memudahkan kita ya mabro walaupun updateannya agak berat gitu ya pokoknya asik banget ya grafik masih low frame rate max ya mabro ya nah gitu-gitu aja aja sih ya tinggal main zombie aja nanti kita ya hahaha oke mabro ya oca langsung aja gas sekali ya kita main ranked mabro kita coba aja nih settingannya ya let's go eh bentar-bentar mabro oca lupa ngasih tau ke kalian ya kalau loadout sekarang skor streaknya sudah nyatu ya sama senjata kita ya ulti-ulti kita karakter kita mabro jadi lebih gampang ya oke dan sudah bisa kebagi-bagi kan biasanya skor streak kita satu setting skor streak untuk semua loadout sekarang semua loadout udah ada skor streak yang kalian mau setting sendiri ya jadi sekarang tuh lebih gampang lebih efektif banget sih ya kalau kalian mau main domination udah ditentu skor streaknya apa nih ini skor streak koca nih pakai pesawat, hunter killer drone, predator missile, vital contohnya ya terus misalnya SND kita udah ada skor streak untuk SND ya misalnya kita clutch 4 orang dapet UAV terus syakarsi atau hunter killer drone ya mabro udah ada di settingannya ya jadi kita tidak perlu setting-setting di lobby lagi ya nggak perlu lama-lama ya nggak perlu primitif lagi otaknya oke ya udah mabro ya pokoknya ini wah bagus sih sebenernya update-nya cuman agak lebih berat aja gitu oke yo let's go kita main ringkat lagi oke mabro udah di down game ya mabro ya waduh mabro di map baru hardborn nih ya nih kalian lihat nih mabro ya yang switch switch ini mabro ya jadi kita tidak perlu pencet senjata yang di bawah ini mabro ya tinggal yang di kanan nih bawahnya ulti nah tinggal sekali doang sekali pencet tuh ya menurut kalian lebih worth mana ya komen aja di bawah ya misalnya bom juga nih bom tidak perlu diganti-ganti kan biasa diganti dulu baru bisa dipakai ya mabro ya sekarang kita tinggal mencet langsung kita pakai ya mungkin nambahin tombols lagi ya kalian tinggal kasih tau aja aja lebih efektifnya mana ya mabro ya oke let's go yuk yuk saatnya kita mulai mabro wih deh men men kita coba ya shotgun disini ya kali aja ini map jadi map turnamen nantinya ya mabro ya kita kasih paham aja cuy kita lihat lagi apa disini ada mungkin ya oh udah berdua udah best nih minta best ga tuh men oh my god rocha mukil banget deh gak mau capture ya tunggu parah cuy parah banget ya rocha ya we lost the lead oh cuma bro dapet lagi ya yoi men enak banget sih ini urat aja yoi dapet lagi kok nunggu disini enak banget deh oh seh 2 2 yoi mabro katain aja ya yoi 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 Hoja abis ini tambahin jawa gila men yang langsung diratain aja cuy ocah abisin langsung aja mau nyobain pake venec ya coba men pake venec mabru ya sensitivitas ini ya cara ocah kan seorang laser ya yuk kita lempar boom aja mabru langsung spam cuy ct 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 di sini itu perlu banget orangnya kita bantu temen kita aja ya waduh muter-muter mepe gede banget loh kayak main diladirin Aduh buka tadi tetap ini oke banget menurut kalian gimana mantap ya oke waduh ya oke Mabri kayaknya gitu jalan video kalian Mabri kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe juga Oke Mabri agar Ocah semakin berkembang nantinya oke dan iya see you Mabri yaudah dadah semuanya see you next bye